Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman Semuanya hari ini pada sehat kan Hari ini saya ingin Mencoba membahas tentang Perawatan kecantikan Seperti wajah Coba perhatikan wajahmu Di cermin, apakah kulit Wajahmu segar, sehat dan Tampak terawat, jika ternyata Wajahmu justru tampak kusang Tidak bercahaya, berflak hitam Bahkan berjerawat Sudah saatnya kamu harus bertindak Kamu harus melakukan perawatan Bukan menutupi wajahmu Yang bermasalah itu dengan riasan yang tebal Selain itu Kamu perlu pula menerapkan pola hidup Seimbang dengan makanan yang bergisi Tidur sehat dan berolahraga Secara teratur Kamu juga harus menghindari berbagai hal buruk Yang bisa menyebabkan penuhan Pada kulit Misalnya merokok Dan minuman beralkohol Wajah para perawatan dan peminum alkohol Baik laki-laki maupun perempuan Akan tampak bosam, keriput, dan tidak bersinar Faktor lain yang juga kamu hindari Karena dapat merusak kulit adalah Sengatan sinar matahari Sinar matahari ini dapat Menyebabkan pelai hitam pada kulit Membuatnya keriput dan mengalami penuhan ini Menjaga kesehatan kulit Agar senantiasa sehat Segar dan bersinar Adalah salah satu bentuk investasi Masa depan Memiliki kulit yang sehat dan cantik Akan meningkatkan rasa percaya diri Meski begitu Sebaiknya kamu tidak asal Memilih produk perawatan kecantikan Yang menawarkan hasil maksimal Secara instan Apalagi jika produk itu Tidak memiliki izin dari Departemen kesehatan Gunakan saja produk berbahan alami Yang tentu saja lebih aman Agar dapat memilih Jenis perawatan wajah yang tepat Anda mesti terlebih dahulu Mengenal jenis kulit wajahmu Jenis kulit wajah yang pertama Yaitu kulit berminyak Kulit berminyak adalah kulit Yang memproduksi minyak Secara berlebih Akibat tingginya Aktivitas kelenjar lemak di kulit Sehingga kotoran dan debu Yang gampang Menempel di wajah Yang selanjutnya bisa menimbulkan Jerawat dan flek hitam Bahkan tak jarang Kotoran itu menimbulkan Alergi dan rasa gatal pada kulit wajah Khususnya di sekitaran hidung Kulit berminyak Bisa dipengaruhi oleh faktor hormonal Saat pubertas Atau kebiasaan yang salah Misalnya banyak mengkonsumsi Makanan pedas tanpa lemak Kulit berminyak Kulit berminyak sendiri Secara umum memiliki beberapa ciri Di antaranya yaitu Kulit tanpa lengket dan berminyak Kulit sering mengalami alergi Yang dibaringi gatal-gatal Wajah khususnya di sekitaran hidung Terlihat berminyak Dan yang terakhir Kulit bermasalah dengan Noda hitam dan jerawat Jenis kulit wajah yang kedua Yaitu kulit kering Kulit kering adalah kulit Yang memproduksi minyak Dalam jumlah sangat sedikit Padahal Salah satu fungsi minyak ini Adalah untuk Melembutkan kulit Akibatnya Kulit jenis ini Sering mengalami pecah-pecah Apalagi saat dalam keadaan kering Orang yang berkulit kering Tidak bisa sembarangan Menggunakan kosmetik Karena kulit jenis ini Cenderung sensitif Kulit kering sendiri Secara umum Memiliki beberapa ciri Di antaranya Yaitu Satu Kulit terlihat kasar Dan tidak bersinar Yang kedua Kulit sering pecah-pecah Dan yang ketiga Kulit sangat sensitif Pada produk kosmetik Selanjutnya Jenis kulit yang ketiga Yaitu Kulit kering berminyak Atau yang lebih tepatnya Kulit kombinasi Kulit kering berminyak Atau kombinasi Termasuk jenis kulit Yang membingungkan Kenapa? Karena jenis setiap bagian kulit Tidak sama Kulit kering berminyak Secara umum Memiliki beberapa ciri Di antaranya Pada beberapa bagian kulit Tampak berminyak Sementara pada bagian yang lain Tampak kering Yang kedua Kulit di sekitaran T Atau sekitaran hidung Dahi dan pipi Tampak berminyak Dan Keempat itu Jenis kulit normal Jenis kulit selanjutnya Kulit normal Produksi minyak Pada kulit normal Sangat seimbang Sehingga Kulit jenis ini Biasanya tidak Mempunyai masalah Dengan odak hitam Tidak berpori-pori lebar Dan jarang Ditempuhi jarawat Kulit normal Tampak bercahaya Cerah, halus, lembut Dan tidak kasar Bila disentuh Meski demikian Tidak berarti Kulit normal Tidak membutuhkan perawatan Tidak banyak orang Yang beruntung Memiliki kulit jenis ini Tipe jenis kulit yang terakhir Yaitu kulit sensitif Penyebab sensitivitas kulit Berbeda pada tiap individu Kulit sensitif Bisa menimpa orang Yang mempunyai rewayat alergi Atau penyakit genetisi Misalnya Asma Bersin-bersin Biduran Gatal-gatal di kulit Atau eksim Kulit sensitif Cenderung kering Dan mudah sekali Mengalami iritasi Atau kemarahan Setelah kamu mengetahui Tipe-tipe jenis kulit kamu Selanjutnya Kita akan membahas Tentang Perawatan wajah Sehari-hari Sesuai dengan Tipe jenis kulit Tapi Di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh